Damai sejahtera Allah Bapak yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita pada pagi hari ini, dikutip dari kitab Injil Markus, pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apabila Allah melakukan sesuatu pekerjaan yang perlu untuk kita, lalu dia melakukan pekerjaan itu sesuai dengan konsep pemikiran kita. Apakah dia Allah? Apabila Allah melakukan misi keselamatan yang ditawarkan Allah bagi dunia, bagi umat. lalu Allah memakai strategi, lalu Allah memakai metode, lalu Allah memakai cara-cara yang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh dunia ini. Apakah dia patut menjadi Allah yang harus kita percayai? Saya kira tidak. Dia adalah Allah jika dia melakukan sesuatu pekerjaan besar sesuai dengan konsep, cara-cara yang sesuai dengan keberadaannya sendiri. Sebenarnya banyak sih yang menjadi definisi agama. Tapi melalui Nats ini, kita boleh memberikan kesimpulan. Agama adalah sesuatu yang harus diterjemahkan. Walaupun itu sesuatu yang kita yakini dan kita percayai. Tetapi kita meyakininya, kita mempercayainya, bukan karena konsep pemikiran kita. Bukan karena kemampuan intelektual kita mencerna apa yang kita yakini dan kita percayai. Tetapi kita menjadi pribadi yang mencoba meyakini apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Walaupun memang pikiran kita juga berharga di mata Tuhan, tetapi di luar daripada pikiran kita harus ada pribadi yang membantu keberadaan kita untuk mencerna apa yang kita yakini dan apa yang kita percayai di dalam kehidupan kita. Suffering, penderitaan. Inilah yang membuat Kristus yang kita percayai itu tidak populer. Dan situasi inilah yang membuat orang sulit. Menerima, mencerna, mempercayai keberadaan Yesus yang kita yakini dan kita percayai di dalam keberadaan hidup kita sebagai keselamatan bagi kita. Dia harus menjadi Allah yang menderita. Dan itu tidak sesuai dengan konsep pemikiran manusia. Bagaimana mungkin saya ini adalah pribadi yang meyakini sebuah Allah yang menawarkan kelemahan. Bagaimana mungkin saya ini adalah manusia yang membutuhkan pertolongan lalu meletakkan pengharapan saya kepada Allah yang lemah, lunglai. tidak berdaya. Dan sepertinya tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melakukan sesuatu tindakan bagi diri saya yang membutuhkan uluran tangan dan membutuhkan pertolongan dalam kehidupan saya itu mustahil dan itu tidak masuk akal dan itu tidak logika. ada cita-cita yang sangat luar biasa dalam konteks Nats ini ketika itu dimana pemerintahan Romawi begitu luar biasa melakukan gencatan senjata penindasan kepada orang-orang Yahudi dan secara politis mereka mengingini kemerdekaan kebebasan yang sungguh-sungguh mereka akan menjadi suatu bangsa suatu pribadi yang terlepas dari kuk perbudakan ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kekaisaran Romawi ketika itu terkadang kita tidak bisa menyalahkan keberadaan daripada pribadi-pribadi tertentu yang menyakini mempercayai Yesus ketika itu ketika Yesus menyuarakan dirinya sebagai pribadi yang memberikan keselamatan kepada umat yang sedang tertindas tentu yang ada di benak mereka bapak ibu saudara-saudara Yesus adalah merupakan panglima perang raja yang begitu kuat dan mampu melakukan apapun dan siapapun tidak akan bisa mengalahkannya baik penguasa-kuasa yang begitu luar biasa kuat di tengah-tengah dunia tapi aneh jika dalam kondisi seperti itu dia menawarkan dirinya sebagai pribadi yang menawarkan kebebasan kemerdekaan dengan menjalankan sebuah misi kelemahan sebuah misi ketidakberdayaan bisakah bapak ibu saudara-saudara menempatkan diri saudara pada saat ini di kondisi yang seperti itu dan mampukah saudara menerima keberadaan Yesus ketika saudara mengalami keberadaan situasi yang seperti itu pada saat ini dulu atau mungkin di hari yang akan datang pada saat itu ibu saudara-saudara ketika Yesus mengatakan saya akan dibunuh saya akan disiksa dan saya akan menerima penindasan dari penguasa-penguasa dan juga dari imam-imam Yesus menjadi pribadi yang terperogok ketika Yesus menyuarakan dirinya seperti pribadi yang menawarkan kebebasan politik pemerintah Romawi merasa terusik merasa terganggu pemerintah yang sedang berkuasa ketika itu di samping itu juga para imam-imam merasa terganggu bahwa kedudukan mereka sebagai pribadi yang menduduki jabatan tertentu di struktur-struktur keagamaan Yahudi akan mengganggu keberadaan kedudukan mereka imam-imam dan penguasa menjadi musuh yang berancana membunuh menghancurkan dan melenyapkan keberadaan daripada Yesus lalu ketika Yesus menyatakan hal itu Petrus bereaksi semoga hal itu tidak terjadi terhadap dirimu ya Tuhan lalu Yesus mengatakan kepada Petrus sebab engkau hanya memikirkan apa yang perlu bagi manusia tetapi engkau tidak memikirkan yang perlu bagi Allah atau ungkapan yang lebih sederhana sebab engkau bertindak berbuat berkata bersikap hanya mendasari pikiranmu mendasari apa yang kamu rasakan mendasari apa yang menjadi kebutuhanmu tapi engkau tidak mendasari apa yang keluar dari pikiranmu dan dari mulutmu kepada kepentingan orang banyak atau kepada kepentingan Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita mengapakah Yesus mau menderita dan mengapakah saudara mau mempercayai meyakini Yesus yang menderita untukmu dan apakah engkau meyakini ada sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dari Allah dari Yesus yang telah menerima perlakuan penindasan yang seperti itu dan dia sepertinya pribadi yang tidak mampu mengalahkan apa yang telah dilakukan oleh orang banyak terhadap dirinya orang-orang yang membenci dirinya sehingga dia menjadi pribadi yang disalibkan mati walaupun kita meyakini dia bangkit pada hari ketiga dimana kekuatannya dimana kehebatannya apa yang bisa dia buat dalam kondisi seperti itu jemaat yang dikasihi saudara telah mengakui diri saudara sebagai umat Kristen apabila kita sebagai umat percaya yang meyakini keberadaan Kristus yang tersalib dan kita belum menemukan kekuatan yang sangat luar biasa yang diberikan dan ditawarkan oleh Yesus kepada kita melalui kelemahannya melalui ketidakberdayannya melalui ketidakmampuannya kita belum berhikmat tetapi ketika kita menemukan kekuatan yang besar di dalam keberadaan seperti itu kita menjadi Kristen yang hebat jadi jangan kita menduga kekuatan kita yang menjadi kebesaran kita apa yang menjadi kekuatan kita ego apa yang menjadi kekuatan kita keinginan dihormati orang banyak apa yang menjadi kekuatan kita kita ingin menjadi orang yang selalu prioritas dimanapun apa yang menjadi kekuatan kita pangkat kita kekayaan kita jabatan kita tapi sebenarnya yang menjadi kekuatan kita adalah apa kelemahan kita saudara pernah mendengar kotbah ini seperti ini yang menjadi kekuatan kita bukan kedasyatan kita yang menjadi kekuatan kita ketika kita mau berkenan menjadi pribadi yang keluar dari apa yang membuat kita seperti besar di tengah-tengah dunia ini lalu kita melepaskan seluruh atribut itu lalu kita memasukkan diri keberadaan kelemahan Yesus yang berkenan meninggalkan apa yang menjadi tahta bagi dirinya lalu dia masuk ada keberadaan manusia yang begitu hina barang siapa hendak mengikut aku baiklah dia memikul salibnya dan menyangkal dirinya apa yang membuat kita sering menderita ketidakmampuan menyangkal diri itu sumber penderitaan yang paling besar umumnya hukum taurat itu kita langgar karena ketidakmampuan kita menjadi pribadi yang mampu untuk menyangkal diri itulah salib yang telah dipikul oleh Kristus dan oleh keberadaan itu kita menjadi pribadi melebihi dari pemenang mengapa ia harus menderita mengapa ia harus disalibkan dan mengapa ia berkenan untuk itu Yesus menjadi pribadi yang berkenan menderita sebab ia tahu bahwa kita sebagai pribadi yang dia sayangi yang dia cintai yang dia kasih adalah pribadi yang tidak mampu memikul penderitaan kita ini menjadi pertanda bahwa dia adalah Allah yang toleran Allah yang peduli Allah yang tidak hanya berpangku tangan saja saudara peduli kepada teman saudara saudara tidak akan peduli kalau saudara tidak pernah mau tanda kutip membuka baju untuk berjuang bagi dirinya saudara peduli dengan sahabat saudara saudara peduli dengan anak-anak saudara saudara peduli dengan orang-orang yang saudara kasihi dalam hidup saudara saudara tidak akan pernah peduli jika saudara tidak pernah berkenan memasukkan diri saudara kepada apa yang dialami oleh orang-orang yang kamu kasihi bagaimana mungkin Allah bisa menolong pribadi tertentu sementara dia bukanlah Allah yang berkenan memasukkan dirinya kepada orang yang mau dia tolong engkau tidak akan mungkin bisa mengasihi orang lain jika engkau tidak mampu memasukkan keberadaan dirimu kepada apa yang dialami oleh saudaramu yang lain sehingga dia menjadi pribadi yang patut untuk di tolong itu keluar biasaan daripada Allah kita mengapa dia mau menjadi manusia itu tidak bisa diterima akal itu tidak bisa diterima logika bagaimana mungkin yang bersifat transcendent bagaimana mungkin yang bersifat immateri menjadi materi bagaimana mungkin Allah yang bersifat ilahi menjadi manusiawi tapi disitu kehebatan Allah yang kita yakini bahwa toleransi Allah itu bukan abstrak tapi konkret yang kemudian bahwa misi Allah itu bukan menjadikan kita sebagai pribadi yang percaya sebagai objek tapi Tuhan menempatkan kita menjadi pribadi sebagai subjek kita sahabatnya kita anak-anaknya kita anak-anak yang berhak mendapat warisan dari Kristus yang kita yakini dalam hidup kita sebagaimana saudara-saudara saudara pada hari ini punya ayah, punya ibu punya harta engkau berhak menerima warisan daripada ayahmu orang tuamu kita juga sebagai umat yang percaya kepada Kristus berhak menerima warisan dari Kristus karena kita adalah anak-anaknya yang kedua bapak ibu saudara-saudara mengapakah Yesus berkenan menderita untuk kita karena Yesus mau Allah mau dan dia terganggu menjadi pribadi yang merasa bahwa apa yang dia ciptakan diusik diganggu oleh keberadaan apa oleh keberadaan iblis yang membuat kita tidak lagi serupa dan segambar dengan serupa dan segambar dengan Tuhan lalu melalui keberkenanan dirinya masuk kepada diri manusia menopang keberadaan kelemahan manusia sehingga dia jatuh sekalipun melalui hukum Taurat dia tidak akan mampu menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan lalu dia menopang kelemahan itu supaya manusia kembali kepada esensi supaya manusia kembali kepada hakikat supaya manusia kembali kepada eksistensi semula bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan itu sebabnya bapak ibu saudara-saudara apakah memungkinkan kamu bisa masuk sorga melalui perbuatanmu tidak mungkin apakah memungkinkan bapak ibu saudara-saudara bisa masuk sorga hanya dengan melakukan hukum Taurat tidak bisa yang bisa melepaskanmu apa anugerah yang bisa melepaskanmu apa pengakuan kepercayaanmu kepada Kristus Yesus dan pengakuan kelemahanmu sebagai pribadi yang tidak mampu benar dihadapan Tuhan sekalipun engkau telah berusaha di dalam roh untuk menciptakan dirimu menjadi pribadi yang baik tapi kita lemah kita tidak mampu karena mata kita juga berdosa karena pikiran kita juga berdosa kaki kita juga berdosa tangan kita juga berdosa yang ketiga bapak ibu saudara-saudara mengapakah dia berkenan menderita dan memasukkan dirinya kepada kematian itu sendiri karena dia tahu bapak ibu saudara-saudara kematian adalah menjadi akhir dari segalanya jika Kristus tidak berkenan menjadi manusia dan menderita kita berakhir di dalam kematian dan tidak apa-apa jika saudara pada hari ini percaya kepada Allah bisa tanpa Kristus tapi saudara tidak akan mendapat kehidupannya kekau mau begitu menyakitkan bapak ibu saudara-saudara dampak dan akibat daripada dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan bahwa kita akan mati untuk selama-lamanya tetapi ketika berkenan Allah di dalam Kristus menjadi manusia dan menderita mati dan bangkit dari antara orang mati dia telah menjadi pribadi yang memberikan jaminan kehidupan kepada kita ketika kita mati lalu di dalam Kristus kita menjadi pribadi yang bangkit itu sebabnya disebutkan bahwa Kristus itu adalah Adam kedua dan kita telah mati dikuburkan di dalam Kristus tapi kita juga bangkit seluruh orang-orang percaya di dalam kebangkitan di dalam kebangkitan Kristus itulah sebabnya bapak ibu saudara-saudara jika kita menyatakan diri kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus jika kita adalah pribadi yang menolak keberadaan roh kudus yang bekerja di dalam diri kita kita adalah menjadi pribadi yang tumpul dan pribadi yang hanya mengetahui dan tidak menghidupi meyakini dengan sungguh keberadaan Kristus yang telah lahir hidup menderita mati dan bangkit dari antara orang mati apa fungsi roh kudus bukan hanya untuk mampu berbahasa lidah saya tidak lebih fokus ke situ fungsi daripada roh kudus itu bagi umat Kristen adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus dia mengetahui makna dan arti mengapakah Yesus menderita untuk dirinya fungsi roh kudus itu bagi umat Kristen mengapakah Allah itu mau menjadi manusia kalau pikiran manusia dibuat untuk mengetahui hal ini meyakini hal ini menerima hal ini tidak mungkin tidak bisa dan itu menjadi sebuah kebodohan sama seperti ungkapan dari Paulus di kitab Korintus itu salib itu kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya tapi salib itu adalah menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya jadi fungsi roh kudus itu bagi kita bapak ibu saudara-saudara kita menjadi pribadi yang dihantarkan olehnya yang diubah oleh orangnya sehingga kita tahu mengapakah Allah menjadi manusia yang kemudian melalui roh kudus kita menjadi pribadi yang mengetahui mengapakah Allah ku berkenan menjadi pribadi yang menderita untukku dan oleh karena aku lalu yang ketiga bapak ibu saudara-saudara fungsi daripada roh kudus itu kita menjadi pribadi yang cerdas menyelami memaknai mengartikan keberadaan penderitaan salib penyangkalan diri yang kita jalani di dalam hidup kita di dalam keberadaan roh saya kurang setuju bapak ibu saudara-saudara kalau dikatakan orang yang mengikut Yesus harus menderita saya kurang setuju dan bagaimana mungkin kita bisa menawarkan ini kepada orang lain mau mengikut Yesus saya mau tapi kau harus mau menderita saya kurang terima dalam firman ini tidak ada dikatakan orang yang mengikut Yesus menderita cuma Yesus mengatakan barang siapa hendak mengikut aku dia harus memikul salibnya dan menyangkal menyangkal diri bagi orang yang percaya ketika dia menghadapi tantangan dalam hidupnya menyuarakan kebenaran menyuarakan keadilan mengampuni orang lain mengasihi orang lain lalu dia mendapat tekanan dari pribadi dari komunitas tertentu sehingga dia menjadi pribadi yang tersiksa bagimu itu penderitaan kau oleh Kristus enggak jadi orang yang merasa dirinya menjadi pribadi yang terbeban orang yang merasa dirinya menjadi pribadi yang tersiksa orang yang merasa dirinya menjadi pribadi yang menderita oleh keberanan oleh keberadaan dirinya mengikut kesetaraan daripada salib yang telah dimenangkan oleh Kristus itu tidak akan mendapat upah penderitaan kita bukan sembarang penderita tapi suka cita kita juga bukan suka cita yang sembarangan Yesus menderita bukan menderita oleh akibat dari penderitaan yang sembarangan dia mengalami penderitaan itu bukan karena akibat dari kehidupan yang sembarangan tapi dia mengalami penderitaan itu justru dari keberadaan nilai kehidupan yang harus dia perjuangkan menjadi setara dengan ciptaan Tuhan untuk itu bapak ibu saudara-saudara pikullah salibmu sejak hari ini belajarlah menyangkal diri mulai saat ini engkau akan mengalami berbagai hal yang mungkin menyakitkan dari segi pemahaman duniawi di situ tapi ketika engkau percaya kepada Kristus Yesus engkau akan menjadi pribadi yang merasa bertanggung jawab engkau akan menjadi pribadi yang merasa memiliki kewajipan sebagai pribadi pengikut Yesus dan engkau akan menjadi pribadi yang tersenyum sekalipun orang memberikan tekanan yang sangat luar biasa bagi dirimu mari kita sama-sama belajar untuk itu di dalam roh kita akan menjadi pribadi yang dikuatkan selamat mempelajari hidup yang lebih bermakna untuk Kristus untuk salib untuk kebenaran untuk keselamatan dan untuk keadilan jangan pernah merasa menderita sebab itu adalah sukacita bagi kita dan kesempatan yang besar ketika kita harus mengalami hal seperti itu justru di dalam hal itulah kita menjadi pribadi yang kuat pribadi yang boleh mengetahui kebesaran dan kedahsyatan Tuhan memberkati dan melindungi kita amin